Assalamualaikum dear viewers, welcome back, we are back with a new latest video and the video we are going to react today, it's title is 6 alasan amerika takut menyerang indonesia 6 reasons amerika is afraid to attack indonesia so video will be interesting and very informative for us and everyone who watching us from all over the world so guys without further delay, let's get started today's video inilah 6 alasan kenapa amerika tidak mau menyerang indonesia amerika mempunyai pasukan militer yang sangat tangguh dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan modern tetapi anehnya negara super power ini enggan untuk menyerang indonesia yang memiliki limpahan kekayaan alam inilah alasan amerika takut menyerang indonesia dan tetap menjalin kerjasama dengan negara ini yang pertama yaitu indonesia memiliki kekuatan militer yang sangat hebat dan telah tercatat dalam nominasi militer terbaik dunia kehebatan militer indonesia sudah sejak lama dikenal yaitu pada saat terjadinya perang dunia kedua tentara indonesia mampu mengalahkan tentara jepang meskipun dengan menggunakan senjata yang masih sederhana 2. tentara militer AS pernah di kalahkan oleh tentara militer Vietnam dan Korea Utara dan ternyata indonesia adalah negara yang telah memberikan ilmu militer kepada kedua negara tersebut sehingga amerika serikat enggan untuk menyerang indonesia dan ternyata amerika serikat telah banyak melihat kemampuan militer indonesia dari latihan gabungan yang sering dilakukan oleh kedua negara ini 3. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral yang sangat melimpah jika penduduk negara ini mampu mengelola semua kekayaan alam tersebut secara mandiri maka indonesia akan menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia melebihi Jepang 4. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara anggota NATO terutama kerjasama di bidang militer sehingga Amerika Serikat segan untuk menyerang indonesia negara anggota NATO memerlukan kerjasama ini untuk mendapatkan posisi yang strategis di wilayah Asia 5. alasan mengapa Amerika tidak mau menyerang indonesia selanjutnya adalah negara indonesia memiliki kopasus yang sangat handal salah satu contohnya adalah pasukan ini mampu menginfiltrasi dan menerobos kawasan negara lain tanpa sepengetahuan negara tersebut contohnya ketika terjadi perang Vietnam pasukan Amerika Serikat telah diselamatkan oleh pasukan kopasus indonesia yang mampu menerobos wilayah lawan 6. jika Amerika Serikat nekat menyerang indonesia dengan bom nuklir maka Amerika Serikat akan mengalami kerugian yang sangat besar dari dampak bom tersebut seperti kerusakan sumber daya alam banyaknya sumber daya alam yang terhadiasi dan pemicu terjadinya perang agama selain itu bisa dimungkinkan jika negara lain akan menyerang balik Amerika Serikat dengan bom nuklir sebagai antisipasi terjadinya penyerangan kenegaraannya itulah beberapa alasan Amerika tak berani serang indonesia karena dapat membawa dampak buruk bagi Amerika Serikat sendiri terima kasih buat kalian semua yang sudah mau menonton video ini berikan support kalian dengan cara memberikan like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ok guys, ini adalah hari ini video ini adalah hari ini video yang terakhir kita lihat kenapa Amerika serikat untuk menyerang indonesia jadi ini banyak kebanyakan muslim power muslim forces yang terakhir indonesia terakhir sangat terakhir TNI, KOPAS dan yang kita lihat Japan terakhir japan terakhir にatak amperika yang ke sepukas simpul muslim beliau kebanyakan por ekologi berjama ada Amerika Indonesia per tersebut Muslim countries Pakistan Amerika ini Amerika tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak Indonesia ini ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton